Ya Aris dan juga Syila yang saat ini sedang berlangsung di kawasan gedung MPR DPR RI ini adalah penyampaian atau sedang berlangsung sidang paripurna yang di dalamnya berisi dari mulai anggota DPR RI dan juga anggota DPD RI dan saat ini baru saja dimulai tadi lagu Indonesia Raya baru dibacakan atau baru dinyanyikan di dalam ruang rapat paripurna tersebut. Sementara itu memang ini adalah rapat yang kedua yang diselenggarakan hari ini di mana sebelumnya sudah ada sidang tahunan MPR RI yang digelar juga di mana di sidang tahunan MPR RI tadi pagi yang dimulai pukul 9 dan sudah berakhir pada sekitar pukul 10 lewat 22 itu tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pidatonya di mana pidatonya pada pidato itu merupakan pidato pertama hari ini dan menyampaikan tentang kinerja dari lembaga negara yang ada di Indonesia. Selain itu Presiden Jokowi juga kembali mengajak masyarakat Indonesia ini untuk mengingat kembali semangat persatuan yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa mulai dari merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berikut ada cuplikan dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ataupun dimanapun saudara-saudara berada untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa saya yakin jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa maka Indonesia bukan lagi hanya sekedar nama ataupun gambar sederetan pulau-pulau di peta dunia melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disedani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelumnya memang di sidang tahunan MPR RI yang tadi digelar juga dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga sempat menyampaikan pidatonya dimana dalam pidato tersebut Ketua MPR ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 yang sebentar lagi juga akan diselenggarakan di Indonesia. Selain itu Ketua MPR juga kembali mengajak ini seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan atau menjalankan pemilu tahun 2019 yang berkualitas dimana pemilu berkualitas disini adalah pemilu yang menjunjung tinggi asas luber dan juga jurdil serta aman. Dan seperti biasa, seperti sidang-sidang tahunan yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya ini memang sidang kali ini juga dihadiri oleh selain ada Presiden Republik Indonesia juga tadi ada Wakil Presiden Republik Indonesia selain itu Presiden dan juga Wakil Presiden periode sebelumnya ini juga ikut hadir, tadi saya melihat langsung ada Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie, kemudian ada juga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan juga ada beberapa Wakil Presiden Republik Indonesia periode sebelumnya dan pastinya ada juga tadi hadir jajaran dari Menteri Kabinet Kerja dan nanti kita akan menunggu bersama-sama apa nih isi pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi Dodo yang sebentar lagi akan disampaikan dalam sidang paripurna DPR DWDRI 2018 kembali ke studio, Syila dan juga Aris Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!